Intro Koyong alias gambas terkenal akan rasanya yang lezat dan sebagai salah satu sayuran alternatif yang kaya gizi Umumnya, oyong dimanfaatkan sebagai sayur bening atau sayur berkuah Seiring peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi sayuran permintaan akan oyong pun terus naik Tentu saja untuk mengimbangi tingginya permintaan harus dibarengi pula oleh penyediaan produksi yang memadai Guna mendapatkan hasil parian maksimal Pemilihan benihnya bermutu tinggi menjadi penentu keberhasilan budidaya Oleh karena itu, memilih oyong hibrida Azura F1 merupakan langkah yang tepat Banyak alasan mengapa Azura F1 layak dipilih Varietas oyong unggulan yang diproduksi PT. Isosite Indonesia ini menawarkan banyak keuntungan Antara lain tanamannya sangat produktif dan berumur genjah Oyong hibrida Azura F1 sudah dapat dipanen sekitar sebulan pada usia 33-35 hari setelah tanam Hasil panennya sangat tinggi yaitu 35-40 ton per hektare Tiap buah Azura F1 rata-rata berkualitas sangat baik dengan bobot besar 180-200 gram Ini rasanya lebih manis Sehingga di konsumen atau di pasar itu tidak ada masalah Dan itu merupakan strong point dari oyong Azura ini Keunggulan lain dari oyong hibrida Azura F1 adalah tanamannya yang bandeng Oyong unggulan dari panah merah ini tidak bermasalah saat ditanam pada musim hujan maupun musim kemarau Varietas oyong hibrida ini juga beradaptasi sangat baik di dataran rendah hingga menengah Azura F1 dilengkapi pula dengan ketahanan terhadap penyakit layu bakteri dan embun bulu Itulah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oyong hibrida Azura F1 Nah, mengenai benihnya sudah tersedia di toko-toko sarana produksi pertanian di seluruh Indonesia Karena varietas oyong hibrida hasil riset terbaru PT Iswesit Indonesia ini Sudah dilepas pemerintah pada tahun 2013 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.